Intro Terima kasih telah menonton! Dan tanaman yang memiliki nama latin Meta Piperita banyak digunakan sebagai campuran produk seperti penyegar nafas, permen karet, sampai pasta gigi. Lantas apa yang manfaat daun min untuk kesehatan? Beragam fakta dan mitos beredar di masyarakat tentang daun min. Salah satunya daun min dipercaya baik untuk penderita asma, benarkah? Dari pada katanya, mending simak penjelasannya bersama ahli farmakologi Dr. Wawai Muli Arzal berikut ini. Fakta mitos pertama, daun min baik untuk meredangan sakit sendi. Benarkah? Itu fakta atau mitos? Itu mitos. Tidak ada bukti yang mendukung bahwa ekstrak daun min bila diberikan secara topikal dapat menumbuh sampai ke sendi. Yang benar adalah daun min atau minyak esensial yang mengandung daun min bila dioleskan pada permukaan kulit menimbulkan efek mendinginkan, sehingga itu memberi sensasi mengurangi rasa sakit. Batuk memang sangat mengganggu. Batuk sendiri merupakan kondisi adanya zat yang mengganggu pada bagian tenggorokan dan juga saluran pernafasan. Nah, saat cuaca panas seperti saat ini, berbanyak minum air putih dan kurangi konsumsi minuman dingin yang dapat menyebabkan batuk Anda bertambah parah. Tapi fakta atau mitos ya kalau min bisa meredakan batuk berdahak? Itu fakta. Daun min dalam bentuk ekstrak maupun dalam bentuk oil esensial sering menjadi campuran obat batuk karena kandungan aktif daripada daun min yakni mentol memang memiliki efek ekspektoran atau mengencerkan lendir sehingga lendir menjadi lebih mudah dikeluarkan. Hal lain yang bisa digunakan misalnya campurkan daun min ke dalam air dalam satu gelat itu juga dapat mengurangi produksi lendir. Anda sering menjalankan program diet? Mau langsing nggak perlu pusing. Cukup merubah pola hidup dengan rutin berolahraga dan mengonsumsi makanan sehat seperti buah dan juga sayuran. Mitosnya daun min ampuh melunturkan lemak pada tubuh. Benarkah? Itu fakta atau mitos ya? Itu mitos. Tidak ada bukti baik uji pada hewan coba maupun pada manusia yang membuktikan bahwa daun min dapat menghancurkan atau mengurangi lemak di tubuh kita. Yang benar adalah daun min kandungan kalorinya sangat rendah sehingga tidak akan menimbulkan kegemukan. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan menghancurkan lemak. Bagi sebagian orang penampilan menjadi modal utama untuk meningkatkan rasa percaya diri. Tapi jangan hanya penampilan saja. Kebersihan mulut pun harus dijaga ya. Agar tidak menimbulkan bau tak sedap saat berbicara dengan orang lain. Nah fakta atau mitos ya? Kalau katanya hilangkan bau mulut dengan mengonsumsi daun min. Yuk kita tanya sama dokter Wawemuli. Itu fakta. Daun min mengandung kandungan aktif mentol yang memiliki aktivitas antibakteri yang dapat menekan pertumbuhan bakteri yang biasanya menjadi penyebab bau mulut. Daun min biasanya dikombinasi dengan obat kumur ataupun pasta gigi dengan tujuan sebagai desinfektan. Saat udara dingin, flu dan juga asma seringkali menyerang. Terlebih lagi bagi penderita asma, udara yang dingin dapat membuat serangan asma lebih sering terjadi. Asma sendiri merupakan kondisi adanya peradangan dan penyempitan pada saluran pernafasan. Yang menimbulkan sesak dan juga sulit bernafas. Nah selain menggunakan alat bantu pernafasan, Anda juga bisa lho menggunakan daun min. Karena katanya daun min baik untuk penderita asma. Fakta atau mitos ya? Itu fakta. Daun min bila dihirup dalam bentuk minyak esensial, dapat melonggarkan saluran nafas dan menyebabkan otot-otot pernafasan menjadi relaksasi. Itu akan mengurangi gejala sesak yang sering dijumpai pada pasien asma. Bagi setiap wanita memiliki kulit yang sehat dan cantik bukan hanya sekedar impian saja, tetapi juga suatu keharusan. Merogoh kocek dalam dalam pun rela dilakukan untuk mewujudkannya. Nah bagi Anda yang tak mau mengeluarkan uang lebih, dapat mencoba menggunakan daun min. Karena katanya minyak esensial daun min bisa menghilangkan sel kulit mati. Benarkah? Fakta atau mitos ya? Itu fakta. Ekstrak daun min kadang-kadang dicampurkan dengan minyak zaitun dengan tujuan untuk menghaluskan kulit dan dapat mengangkat sel-sel yang mati. Karena dia punya sifat exfoliating sehingga sel-sel yang mati menjadi lebih mudah terkelupas dan kemudian tergantikan dengan sel-sel yang baru. Pemirsa ada lagi nih, katanya mengonsumsi daun min berlebih bisa memperburuk sakit mah. Mengonsumsi suatu secara berlebihan memang tidak baik ya, tapi itu fakta atau mitos? Itu fakta. Konsumsi daun min yang berlebihan, misalnya lebih dari 200 gram sekali makan, dapat menimbulkan iritasi pada saluran cerna bagian atas. Sehingga menimbulkan mual ataupun muntah. Mengapa? Karena di dalam daun min juga terdapat sedikit zat toksik yang justru akan menimbulkan bahaya bagi tubuh kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.